Intro Apakah teman-teman tahu bahwa kesemua peran arah terbicara penyakit memerlukan kabel sebagai penghubung arus listrik? Pernahkah teman-teman berpikir dari manakah arus listrik itu berasal? Dan bagaimana hal tersebut bisa mengalir? Mari kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habikun Pernahkah, nama saya Kodrono Altefin Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafia Hari ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis Subab yang akan kita pelajari kali ini adalah sebagai berikut Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Pertama-tama kita harus tahu dulu, listrik dinamis itu apa sih? Jadi listrik dinamis itu adalah kumpulan elektron yang terus-menerus mengalir dari suatu titik ke titik lain Airan listrik tersebut mirip dengan airan semua yang mengalir Sehingga listrik dinamis disebut dengan arus listrik Berikutnya saya akan membahas konsep dari listrik dinamis Konsep listrik dinamis terbagi menjadi tujuh poin Yaitu arus listrik, santaran listrik, rangkaian listrik, kateristik rangkaian listrik, sumber arus listrik, sumber-sumber energi listrik, dan transkisional listrik Yang pertama saya akan mulai dari arus listrik Jadi arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial minyak Sedangkan airan karakter dari kutub negatif ke kutub positif Agar lebih jelas, mari kita lihat animasi ini Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian Dapat ditutupkan dengan menghitung besar mata listrik yang mengalir pada rangkaian setiap kutubnya Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam suturan yang tertutup Sebanding dengan besarnya mata listrik yang mengalir pada setiap kutub Atau secara matematis besar arus listrik ditulis sebagai listrik Pernyataan bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah Sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan Dengan arah perpindahan elektron tersebut Agar lebih paham, mari lihat animasi listrik Lalu, jenis bahan berdasarkan daya hantara listrik juga menjadi 3 Yang pertama adalah konduktor listrik Konduktor listrik adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik Contohnya adalah kembaga, nyarak, dan kemas Yang kedua adalah isolator listrik Isolator listrik adalah bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik Contohnya adalah plastik dan karet Lalu yang tertinggal adalah semikonduktor listrik Bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator Sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor Contohnya adalah karton, silikon, dan gemani Pada bilangan elektron kita, bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor Jadi, setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik Kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan Semakin kecil hambatan jenis suatu benda, maka semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik Berikut adalah kabel yang menunjukkan beberapa nilai hambatan jenis bahan Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya satu-satuan panjang per satu-satuan buas penampang disebut hambatan jenis Besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut Teman-teman tau gak sih, kenapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus Tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan suatu buah lampu saja Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Menyala atau tidak lampu listrik, tergantung pada rangkaian listrik Jadi, rangkaian listrik dibagi menjadi dua Yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan Perjadaan percabangan kabel pada rangkaian listrik seri Mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus Sehingga arus tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian dan seluruh lampu akan mati Sedangkan, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel Jika salah satu ujung kabel terputus Maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung Dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyalakan Yang pertama, saya akan membahas dari hukum kercov terlebih dahulu Menurut hukum kercov, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat pengantar Nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat pengantar tersebut Jadi, secara sistematis pada setiap titik cabang berlaku sebagai berikut Selanjutnya, saya akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik Yang pertama adalah rangkaian hambatan listrik seri Pada rangkaian seri, kawat arusnya benar-benar sama Seri sebandingan titotal, maka R seri adalah R seri sebandingan R1 plus R2 Yang kedua adalah rangkaian hambatan listrik paralel Pada rangkaian paralel, tegangan listrik bernilai sama Tetapi besar kawat arusnya berbeda Sehingga, I1 tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I yang seterusnya Menurut hukum kercov, kesamaannya adalah sebagai berikut Karena, I total sebandingan I per R paralel Sehingga, untuk R buah-buah paralel adalah 1 per R paralel Sebandingan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R yang seterusnya Baterai baru yang belum dipakai, umumnya memiliki gaya gerak listrik Artinya, sebelum dirangkaikan untuk menghasilkan arus listrik Di antara kutub-kutub baterai, ada tegangan sebesar 1,5V Jika baterai dihubungkan dengan suatu rangkaian, sehingga ada arus yang mengalir Maka, tegangan di antara kutub-kutub baterai disebut tegangan jepit Perbedaan besar gaya gerak listrik dan tegangan cepat jepit baterai Terjadi karena adanya hambatan dalam pada baterai Menurut hukum O, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah Sehingga, besar tegangan jepitnya menjadi sebagai berikut Elemen listrik yang sama dipasang secara seri dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut Sehingga, besar kuat arusnya adalah Untuk menghasilkan energi listrik, perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik Secara umum, sumber arus listrik terdiri atas 2 jenis Yaitu sumber arus searah dan sumber arus balak balik Perhatikan apa berjenis sumber arus listrik berikut Elemen volta, baterai, dan akumulator adalah sumber arus searah yang dihasilkan dari reaksi pinja Sehingga, disebut juga sebagai alat berikut Berdasarkan rapat arus ditirik sumber arus listrik berikutnya adalah sumber arus listrik Elemen primer adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat disulang ketika energi mencapai Contohnya seperti baterai pering dan elemen kolam Sedangkan elemen sekunder adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat disulang ketika energi mencapai Seperti akumulator dan baterai bikini ion yang digunakan pada cara penggunaan Energi matahari, angin, air, dan bioenergi Sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif untuk menghasilkan listrik Karena ketersediaannya di alam yang dianggap sangat lempah atau tidak akan pernah habis di tempat ini Agar mengetahui bagi sumber energi alternatif tersebut, semak pembahasan dirinya Yang pertama adalah energi matahari Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling menimpah Melalui penggunaan panggap surya, energi matahari dapat dibuat menjadi energi listrik Energi yang diperoleh saat matahari bersenyal ketang akan disimpan dalam baterai Agar dapat digunakan saat cuaca mendung atau bahkan malang hari Pada saat cuaca mendung, energi listrik yang diperoleh terdapat jenisnya secara maksimal Penggunaan energi setia di Indonesia diterapkan dalam 2 macam teknologi Yaitu teknologi energi surya thermal dan energi surya photovoltaic Suhu yang tinggi dari energi surya thermal digunakan untuk memasak, mengeringkan hasil petanian, dan memanaskan air Energi surya photovoltaic digunakan untuk memasukkan listrik yang penting yang dapat digunakan untuk menyalakan apu, memutar pompa air, menyalakan televisi, dan sebagai energi alat telekomunasi Yang selanjutnya adalah energi angin Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir dibuat oleh generator menjadi energi listrik Yang ketiga adalah energi air Air yang mengalir dari hulu kegelir, khususnya pada sungai-sungai yang beras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan merubin yang terhubung pada generator, sehingga energi listrik dapat dihasilkan Banyaknya sumai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak PLTA di seluruh wilayahnya Yang terakhir adalah bioenergi Bioenergi adalah energi yang diperolah dari biomasa Nah, tapi biomasa itu apa sih? Jadi biomasa merupakan bahan organik yang membahas dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun selanjutnya Timbah dari budaya pertanian, perkubungan, kehutanan, peternakan, maupun perhitanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi Energi yang diperolah dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan teranggungan biomasa menjadi bahan bakar nabati Misalnya, etanol atau biomasa Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar, generator, atau biomasa untuk memaksikan ini Nah, lanjut ke transmisi energi listrik Jadi, transmisi energi listrik adalah proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran Dari pembangkit listrik menuju ke gardu listrik Teman-teman tau gak sih gimana energi listrik bisa diseluruhkan ke rumah-rumah dengan efek kegiatan kesian? Ayo kita lihat gambar berikut Transmisi listrik secara jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik Jika tegangan listrik untuk transmisi secara jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar Sehingga diperlukan kabel listrik yang besar dan banyak Energi yang terbuang menjadi kalor saat listrik diseluruhkan dari PLN ke rumah-rumah Namun, dengan tegangan yang tinggi, arus listrik akan menjadi kecil Sehingga kabel listrik yang diperlukan kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang Setelah kita mengetahui konsep-konsep dari listrik dinamis Saya akan membahas contoh penerapan listrik dinamis dalam menikmati kesalian Contoh yang pertama adalah Lampu senter Pelapa demikian, lampu senter yang terhubung dengan baterai melalui kawat pengantar Menyebabkan munculnya aliran elektron dari baterai yang berpindah Elektron tersebut berpindah dari baterai dari lampu ke lampu pengantar Sehingga menyebabkan lampu menyala dengan trans Contoh penerapan selanjutnya bisa kita lihat pada sebuah laptop Sebuah laptop dapat penyala dan berfungsi tanpa harus selalu terhubung dengan listrik Karena ada baterai di dalamnya Aliran elektron dari baterai akan berpindah ke laptop Aliran elektron tersebut nantinya akan berhenti mengalir sampai baterainya habis terpakai dan mati Pada saat ini terlihat contoh listrik dinamis yang tertinggi pada laptop Contoh penerapan selanjutnya adalah pada pemainan mobil-mobilan Pemainan mobil-mobilan yang menggunakan baterai adalah sebuah contoh dari listrik dinamis yang ada di sekitar pintu Ketika saklar yang ada pada pemainan mobil-mobilan tersebut teman-teman yang berposisi on Maka kedua ujung batu baterai akan berhubung dengan dinama atau motor listrik yang ada di menu mobil-mobilan Dinamo itulah yang akan menggerakkan keadaan mobil-mobilan sehingga pemainan mobil-mobilannya bisa menyala Sementara itu dinamo bisa menyala karena pergerakan muatan listrik yang bersumber dari baterai Sebuah kawat tembaga dialiri arus 4 ampere selama 10 menit Muatan listrik yang mengalir pada kawat tersebut adalah Jadi kita cari tahu dulu yang diketahui yang ada di dalam soal tersebut Kuat arusnya adalah 4 ampere, waktunya adalah 10 menit atau 600 sekon setelah dikonversi Dan yang ditanya adalah menentukan muatan listrik Jadi persamaan dari muatan listrik adalah Muatan listrik sama dengan kuat arus dikali waktu Jadi 4 ampere dikali 600 sekon yang hasilnya adalah 2400 Jadi jawabannya adalah D Sekarang kalian coba mengerjakan latihan soal berikut ya Paus untuk mengerjakan soal berikut Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya Baiklah sekarang waktunya bertanya dan berdiskusi Oke teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih